Halo para supe, suka film, gimana makan kalian semuanya? Nutrisi sudah terpenuhi kan? Karena di film kali ini menceritakan tentang seorang kurir yang menjadi korban dari kekejaman wanita muda berparas cantik, The Host. Mengisahkan tentang Robert, dia merupakan seorang pegawai bank, dimulai dengan seorang perempuan yang bercinta dengan Rob di hotel. Dia adalah Sarah. Sarah merupakan rekan kerja Robert dan juga istri dari atasannya, Ben. Selesai melakukan itu, Sarah mengatakan kalau dia sudah tidak bisa melakukan itu lagi. Bercinta setiap minggu meski hanya satu jam. Robert mengajaknya untuk hidup bersama, tapi dia tidak memikirkan masa depan dan itu yang membuat Sarah meninggalkannya. Robert pun berangkat menuju kantornya. Di depan pintu, dia bertemu dengan adiknya yang mengajak makan malam bersama ketika mereka selesai bekerja. Di dalam kantor, Robert menyapa rekan kerjanya, Patricia, dan menanyakan Sarah. Ben datang dan menyuruh Robert menyimpankan uang nasabahnya yang bernilai 50 ribu pound sterling. Karena buku tabungannya masih menunggu untuk disetujui. Sarah terlihat masuk ke dalam bank. Robert memeriksa dan mengatakan kepada nasabah akan menyimpankan uangnya sementara. Suri harinya, Ben menyuruh Robert untuk mengunci bank karena dia akan pulang terlebih dahulu. Sarah mendekati Robert dan mengatakan kalau mungkin situasi berbeda bisa saja mereka bersama. Robert pun menyuruh Patricia untuk menyimpankan berkas. Dia menuju kotak penyimpanan uang lalu mengambil uang nasabah yang diditipkan siang tadi. Di luar kantor, adiknya sudah menunggunya untuk makan malam. Robert berpamitan dengan Patricia. Dalam perjalanan, adiknya menanyakan hubungan Robert dengan Sarah. Steve mengatakan kalau Robert seolah mulai menjauhi keluarga. Dia tidak lagi menjenguknya. Robert merasa kesal karena dia diceramai oleh adiknya terutama di bagian hubungannya dengan Sarah. Dan makan malam pun dibatalkan. Robert menuju tempat judi di restoran China. Dia bermain poker dengan uang yang diambilnya dari bank. Robert pun menukarkan 50 ribu pon sterling atau setara sekitar 900 juta rupiah. Awalnya Robert menang, tapi lama-kelamaan dia kalah. Dan parahnya lagi, dia berhutang pada pejudi lain. Robert pun merasa bingung karena dia kehilangan uang 1 miliar lebih dalam satu malam. Seorang mendekatinya dan menawarkan bantuan. Dia mengatakan akan melunasi hutang Robert serta memberinya tambahan. Lau, orang yang memberinya pekerjaan mengatakan kalau tugasnya hanya mengantarkan tas ke Amsterdam dan menukarkannya. Dia diberi ponsel dan menyuruhnya untuk menghubungi apabila dia sudah di tempat. Dan apabila Robert tidak bisa menjalankan tugasnya, maka nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Di apartemen, Robert pun mencoba menghubungi Steve. Dia juga memandangi foto Sarah. Sebelum tidur, Robert memesan hotel untuk tempat tinggal di Amsterdam. Pagi hari buta, Robert pergi ke bandara dengan menaiki taksi. Dia diikuti oleh sebuah mobil. Sesampainya di dalam pesawat, kursi Robert diduduki oleh orang. Dia pun meminta orang itu untuk pergi dan orang itu meninggalkan sebuah koper. Yang ternyata koper itu yang akan ditukarkan oleh Robert. Dia juga melihat June, salah satu orang lau di kursi bagian belakang. Robert duduk dan seseorang mendekatinya. Mereka berdua mengobrol dan orang itu mengatakan kalau dia adalah seorang keamanan di maskapai penerbangan. Dia juga melihat koper milik Robert dan menanyakan tentang lambang yang ada di pegangannya. Robert pun menjawab tidak tahu dan mungkin itu artinya buatan Cina. Sesampainya di bandara, Robert yang mengantri untuk pengecekan pasport. Dia ditawari oleh orang itu untuk memotong antrian. Dia juga menawari tumpangan kepada Robert. June yang mengikuti Robert, dia kebingungan. Di dalam mobil, orang itu memperkenalkan dirinya, Herbert Summers. Dan dia bukan keamanan maskapai, melainkan seorang DEA. Robert yang mengetahui hal itu terkejut dan lemas. Herbert mengatakan kalau isi tas tersebut merupakan uang palsu berkualitas tinggi. Dan Lau, orang yang mempekerjakan Robert, merupakan ketua geng triad di Inggris. Herbert menawari Robert untuk bekerja sama dan menjebak Lau dengan membawa kembali heroin. Dan dia akan dilindungi dan akan terbebas dari hukuman karena bekerja sama dengan DEA. Robert diturunkan di depan hotel yang dibesannya. Di dalam hotel, pemiliknya mengatakan kalau kamar sudah penuh. Robert pun protes dan orang itu menyarankan ke tempat lain. Sebuah tempat milik temannya yaitu Vera. Pemilik penginapan menjelaskan kalau mereka berdua saling membantu jika ada yang membutuhkan. Jerry pun meninggalkan Vera dengan Robert. Dia pergi dengan membawa ember yang diberikan Vera. Jerry juga menawarkan burger khusus buatannya. Di dalam, Robert terkejut dengan lukisan yang dibuat oleh Vera. Vera meminta paspor dan menunjukkan kamar untuk beristirahat. Robert berusaha membuka koper tapi dia tidak bisa. Dia pun menyimpannya di bawah kasur. Dia juga kesulitan mengecas karena colokannya berbeda. Malam harinya, Robert mendengar suara pertengkaran antara ayahnya dengan Vera. Dia menjadi terjaga. Vera mendatangi Robert dan meminta maaf atas keributan yang terjadi. Dia juga mengajaknya untuk makan malam. Vera bersikap sangat baik kepada Robert. Bahkan, Vera menelpon Jerry untuk mencarikan adaptor colokan. Robert menanyakan di mana kebunnya karena dia ingin merokok. Dia juga menanyakan hal yang pribadi kepada Vera. Vera menjelaskan kalau dia harus tetap tinggal dan merawat ayahnya meskipun ingin belajar kembali. Robert menyarankan Vera untuk meninggalkan ayahnya dan kembali mengejar impiannya. Vera marah mendengar hal itu. Dia mengatakan Robert untuk tidak lancang dalam berbicara. Robert pun meminta maaf dan meminta izin untuk pergi tidur. Tapi, sebelum kembali, Vera ingin menunjukkan sesuatu. Sebuah kolam renang di dalam rumah dan menyuruh Robert untuk berenang. Bahkan, sebuah celana pendek juga sudah tersedia di sana. Robert kembali mendengar pertengkaran ayah Vera dengan Vera. Dia terkejut dan takut kalau ayah Vera turun ke sana. Vera pun datang dan membawa minuman. Robert meminumnya. Dia merasa pusing dan kemudian pingsan. Robert pun bangun dan tangannya sudah terikat. Vera menusuk kaki Robert dengan pisau. Kegiatan itu terhenti ketika paman Vera berada di depan rumah. Dia pun meninggalkan Robert dengan tangan dan kaki yang terikat. Paman Vera hanya ingin menjenguknya dan mengatakan kalau dia butuh apa-apa untuk tidak sungkan menghubunginya. Dia pun berpamitan dan pergi. Vera kembali mendatangi Robert. Dia memasang pisau tepat di atas leher Robert. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Yong, utusan Lau. Yong memaksa masuk dan menanyakan di mana posisi Robert. Vera memberitahu tapi Yong ditendang dan jatuh dari tangga. Dia pingsan dan diborgol tangannya. Vera juga menyuntikkan obat bius kepada Yong. Obat bius juga disuntikkan kepada Robert. Robert meminta Vera untuk dilepaskan. Tapi Vera memotong leher Robert dengan pisau besar yang sudah disiapkan. Yong pun melihat dan tidak bisa bergerak. Sementara Vera memutilasi tubuh Robert. Dia memasukkan potongan tubuh Robert ke dalam mesin penggiling dan menaruhnya di sebuah ember. Jun yang berada di luar mencoba masuk. Dia pun mengabari atasannya kalau Robert dan Yong tidak kembali dan meminta bantuan. Herbert mendatangi rumah Jun. Ternyata mereka berdua bekerja sama. Jun mengatakan kalau ada hal yang tidak beres. Herbert kembali meyakinkan kepada Jun untuk menangkap Lau. Dan Jun bisa membalaskan dendamnya. Di Inggris, Steve adik dari Robert dipanggil oleh Ben. Ben mencari uang yang hilang di bawah Robert dan meminta Steve untuk mencari Robert. Sarah memberitahu Steve kalau Robert berada di Amsterdam. Steve pun mulai mencari ke apartemen Robert. Di Amsterdam, Herbert meminta bantuan polisi untuk menggerbek sebuah rumah. Karena dua orang sudah hilang. Tapi polisi tidak bisa melakukannya. Selain tanpa bukti, Vera juga merupakan keponakan dari Albert. Keluarga paling berkuasa di Amsterdam. Steve mendatangi bar tempat Robert berjudi. Dia pun dimasukkan ke dalam Rolls Royce. Lau juga masuk ke dalam mobil. Dia pun mengatakan kalau kakaknya bekerja dengannya dan sepertinya berhianat. Lau menyuruh Steve untuk pergi ke Amsterdam dan mengambilkan barang miliknya. Jika tidak, maka dia akan mendatangi istri dan anaknya. Di Amsterdam, Herbert juga kebingungan mencari Robert. Dia pun menelpon atasannya dan melaporkan apa yang terjadi. Sebuah SMS dari Jun untuk menemui saudara Robert yang berada di bandara. Jun menjemput Steve dan mereka berdua menuju kafe tempat Herbert berada. Dia menjelaskan keadaan dan lokasi dari Robert. Dan rencananya adalah Jun dan Steve akan masuk ke sana sebagai tamu yang ingin menginap. Vera menemui mereka. Steve menunjukkan foto kamar dan ingin menginap di sana. Vera meminta paspor mereka dan menunjukkan kamar. Dia meninggalkan mereka berdua. Jun melihat tas milik Lau yang diberikan oleh Robert dan isinya masih utuh. Mereka berdua pun mulai mencari Robert dan Yong. Vera menemui ayahnya di kamar atas. Dia merasa ketakutan dan Vera duduk di depan ayahnya. Di sana, ayahnya mengatakan kalau wajah polos bisa menjadi kejam. Terdengar suara dari luar dan ketika dilihat, ternyata adalah Steve. Steve kembali ke kamarnya dan menelpon Jun yang sedang memeriksa rumah itu. Vera memberi Steve minuman dan mengajaknya untuk pergi ke kebun. Mereka berdua mengobrol sementara Jun terus memeriksa setiap ruangan. Dia sampai pada ruangan ayah Vera. Ketika Jun mendekat, dia terkejut dan menjatuhkan barang. Karena ayah Vera sudah menjadi mayat kering. Jun mengambil foto mayat dan juga kunci. Vera pun datang ke ruangan ayahnya. Jun masuk ke dalam sebuah ruangan yang terkunci. Dia menemukan obat bius dan juga pisau. Di dalam kulkas, terdapat dua ember. Ketika mengecek salah satu ember, Jun menemukan cincin dari Yong. Dari belakang, Vera datang dan memukul kepalanya. Sementara itu, Herbert mendatangi Albert. Dia menanyakan tentang orang yang hilang. Polisi mendatanginya dan Herbert memperlihatkan foto mayat kepada Albert. Di dalam rumah, Vera kembali memberi minum Steve. Steve pun pingsan dan Vera membawanya ke ruang operasi. Jun yang sudah sadar berteriak membangunkan Steve. Ketika telinga tidak dipotong, pamannya kembali mendatanginya. Albert mengatakan kalau dia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayah Vera. Vera pun menceritakan kalau semenjak ibunya meninggal, ayahnya menikahinya. Pamannya kebingungan dengan maksud menikahi Vera. Akhirnya, Vera mempunyai anak dan ayahnya menegelamkan anaknya ke sungai. Para polisi pun masuk dan menangkap mereka. Pamannya memaksa Vera untuk memberi tahu. Herbert berhasil masuk dan membebaskan Jun. Dan para polisi juga membebaskan Steve. Malam harinya, semua sudah clear. Herbert meminta sampel DNA di emberi itu. Dia menjelaskan kalau Vera akan menjalani daftar panjang untuk tindak pidana. Herbert juga menjelaskan kalau Gary dulunya bekerja sama dengan ayah Vera. Vera juga membelikan kedai burger sebagai imbalan atas jasanya. Hari berikutnya, Herbert mendatangi Steve dan menanyakan kesepakatan yang ditawarkan. Dia pun menyetujuinya karena tidak ada pilihan lain. Pertukaran pun dilaksanakan. Steve dan Jun kembali ke Inggris. Mereka menemui Lau dan kesepakatan pun selesai. Tiba-tiba polisi menggerbek tempat Lau dan menangkap mereka semua. Di luar ruangan, Steve dan Jun dibebaskan. Film diakhiri dengan Vera yang kembali menerima tamu yang diantarkan Gary dan Pamannya. Yaitu tadi rangkuman film The House. Menurut saya alur cerita film ini masih kurang ya banyak plot yang berlubang. Jadi bertanya siapa tokoh utama yang sebenarnya? Robert, Vera, atau Steve karena porsi cerita mereka hampir sama. Dan sepertinya daging-daging manusia itu dijadikan burger oleh Jerry. Dan Pamannya juga mendukung tindakan Vera. Terbukti Vera tidak masuk penjara karena Albert merupakan orang yang berkuasa di Amsterdam. Jangan lupa subscribe dan udah itu aja.